Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel YouTube Biggiveri pada full-foot truck ini sering terjadi masalah engine susah crank atau engine susah start dan baterai sering drop mari kita periksa apakah penyebab dari masalah ini Oke teman-teman sekarang engine kita nyalakan dulu untuk mengetahui penyebab dari masalah ini pada kondisi engine menyala atau running tegangan yang dihasilkan alternator hanya 27 volt kemudian indikator baterai pada instrumen panel tidak bisa mati hal ini menandakan bahwa pengisian yang terjadi pada baterai tidak bisa maksimal atau bisa disebut alternator node charging kemudian kita lakukan pemeriksaan tegangan pada baterai Hai hasil pemeriksaan tegangan pada baterai hanya sebesar 26,8 volt pada kondisi normal tegangan pengisian dari alternator diantara 27,5 sampai 28,5 volt selanjutnya kita buka wiring diagram untuk alternator sebisa mungkin kita gunakan wiring diagram saat kita sedang melakukan perbaikan masalah pada elektrikal sistem Hai hal ini akan mempermudah kita untuk mengetahui jalur kabelnya pada wiring diagram G02 ini adalah kode untuk alternator Hai pada alternator ini terdapat beberapa terminal yaitu terminal B1 positif B2 positif B negatif W L15 BS dan DFM Hai pada fulfo truck ini konektor yang digunakan hanya konektor B1 positif B negatif atau ground terminal L dan terminal 15 untuk kabel B1 positif adalah kabel positif warna merah yang jalurnya menuju ke terminal B pada adalah starting motor Hai kemudian ke baterai box pada kabel yang ini kemudian untuk terminal B negatif atau ground dihubungkan ke engine block Hai kemudian Hai kemudian untuk terminal L pin nomor 2 adalah sinyal untuk indikator pengisian baterai dan generator controller relay Hai untuk terminal L ini kabelnya berwarna kuning merah dari konektor ini kabel warna kuning kuning merah menuju ke kabel tersebut menuju ke konektor EI nomor 9 dari kabelnya masih sama yaitu kuning merah selanjutnya kabel tersebut menuju ke instrumen panel pada konektor kabel C nomor 7 kabel ini berfungsi untuk menonaktifkan cas lam atau indikator baterai pada instrumen panel saat alternator melakukan pengisian atau charging di samping itu jalur kabel dari konektor MA nomor 13 diparalel menuju ke relay nomor 13 yaitu generator kontrored relay pada kaki relay nomor 86 Hai selanjutnya untuk terminal kabel dengan kode 15 atau pin nomor 3 adalah indikator kunci kontak pada posisi drive kabelnya berwarna putih hitam dari terminal 15 jalur kabelnya menuju ke konektor EI pin nomor 10 disini kabelnya masih berwarna putih hitam selanjutnya jalur kabel menuju ke konektor MA pin nomor 9 kabel tersebut juga diparalel ke konektor PW nomor 13 yang ada di sebelah kiri dari kabin selanjutnya kabel tersebut melewati tahanan sebesar 8 kilo ohm kemudian menuju ke fius f58 atau fius ADR D plus short circuit relay pada fius dan relay center suplai tegangan dari fius ini digunakan untuk mengaktifkan charging sistem atau kemagnetan pada alternator Oke teman-teman sekarang saya akan memeriksa kondisi dari fius nomor 58 ini adalah fius nomor 58 dengan kapasitas 5 ampere selanjutnya kita pasang fius tersebut pada fius tes kondisi dari fius nomor 58 masih bagus selanjutnya kunci kontak kita posisikan ke posisi drive dan kita lakukan pemeriksaan pada konektor MA pin kabel nomor 9 pada konektor MA nomor 9 terdapat suplai tegangan sebesar 18 volt selanjutnya kita lakukan pemeriksaan tegangan pada konektor kabel yang ada di main switch baterai hasil dari pemeriksaan tegangan pada konektor ini masih bagus oke teman-teman jadi suplai tegangan atau sinyal dari starting switch yang menuju ke alternator masih bagus selanjutnya kita periksa brush pada alternator sebelum kita melepas alternator pastikan kabel negatif dan positif pada baterai sudah kita lepas agar tidak terjadi short circuit pada saat kita melepas kabel-kabel pada alternator selanjutnya kita lepas alternator ini dan kita lakukan pemeriksaan sebelum kita ganti dengan yang baru hasil dari pemeriksaan kemungkinan terjadi short circuit pada bagian fill coil atau stator coil dari alternator ini selanjutnya kita pasang alternator yang baru selanjutnya kita lakukan pemeriksaan kemungkinan terjadi short circuit di Chron competência selanjutnya kita glit-pemeriksaan kemungkinan terjadi short circuit gamungkinan terjadintaku selanjutnya kita pemeriksaan kemungkinan terjadi short circuit yang baru selanjutnya akan kita tes berapa charging voltage pada alternator ini output tegangan atau charging voltage pada alternator yang baru sudah normal yaitu 27,8 volt kemudian kita periksa juga tegangan pada baterai dan hasilnya sudah normal tetapi disini masih ada sedikit masalah yaitu indikator baterai yang masih menyala saat alternator sudah melakukan pengisian untuk masalah pada indikator baterai ini akan saya bahas pada video saya yang selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh